Kenapa wadah aluminium sama wadah piring kaca ini lebih direkomendasikan? Cimoy, kamu memilih mana? Memilih yang wadah plastik atau yang memilih yang wadah keramik? Kita biarin dia milih ya. Nah, kan akhirnya menyingkir sendiri setelah tahu ini dua-duanya kosong. Jadi, dua... Halo, apa kabar, Cat Lovers? Ketemu lagi sama WPF. Nama saya Willy Priyokoh dan ini adalah pertengkaran yang biasa saya hadapin setiap hari di rumah ini. Ini adalah dunia kucing. Salam untuk yang selalu berperasaka baik, berkata baik, dan berbuat baik. Hari ini, saya ingin berbagi informasi tentang wadah makanan yang sehat untuk anak bulu kesayangan kita. Tapi seperti biasa, sebelum saya berbagi informasinya, saya ingin menyapa Cat Lovers yang baru aja mampir ke channel Kucing Om WP ini. Setiap minggu, saya akan posting konten tentang kucing. Jadi, kalau mau punya anak bulu yang selalu sehat dan gembira, jangan lupa subscribe ke channel Kucing Om WP ini dan elus-elus loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru di sini. Konten ini terinspirasi dari postingan saya di Instagram kemarin. Jadi, sebetulnya saya cuma posting tentang Pito Molo Leon dan Cimoy makan di wadah makanannya dan banyak sekali pertanyaan masuk ke DM Instagram saya yang nanya, Om, itu belinya di mana? Nah, berhubung ini bukan endorsement dan wadah makanannya saya beli sendiri. Jadi, informasi tentang toko tempat saya beli wadah makanan itu akan saya kasih di ujung video ini. Jadi, tonton sampai habis ya. Leon, Cimoy. Kelusuhan sudah terjadi ya, Cat Lovers ya. Di depan saya ada beberapa wadah makanan yang ada di rumah ini. Mungkin ini juga ada di rumah Anda, Cat Lovers ya. Biasanya kita gunakan wadah makanan ini untuk ngasih dry food atau raw food atau wet food. Nah, sebetulnya yang jadi catatan adalah, Cat Lovers, sebaiknya kita menghindari ngasih makanan dengan wadah yang berbagai bahan plastik semacam ini. Ada berbagai artikel yang mengatakan bahwa wadah plastik ini sebetulnya tidak sehat buat anak bulu kita, Cat Lovers. Kenapa? Karena wadah plastik ini berpori-pori dan punya kecenderungan kalau tercakarnya anak bulu kita, ini bisa menjadi tempat sarang bertumbuhnya bakteri. Meskipun sudah dibersihkan dengan baik, dengan sabun, dengan antiseptik, tapi katanya partikel-partikel bakteri itu, ya biasa lah ya, di meja ini selalu terjadi kerusuhan, Cat Lovers. Tapi, wadah plastik ini memang tidak direkomendasikan, Cat Lovers. Yang pertama adalah karena wadah plastik ini bisa menjadi sarang bakteri. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa ada aroma plastik yang bisa tercium oleh anak bulu kita saat menikmati makanannya. Kemudian, yang ketiga adalah wadah plastik ini dianggap bisa terkonsumsi oleh anak bulu kita. Jadi, yang direkomendasikan untuk kita memberikan makanan dry food, wet food, atau raw food adalah wadah yang terbuat dari aluminium seperti ini, atau kalau raw food sebetulnya lebih baik kita pakai piring seperti yang biasa kita pakai. Jadi, sebenarnya lebih gampang ya, kita nggak perlu beli wadah makanan baru lagi yang dari plastik. Kenapa wadah aluminium sama wadah piring kaca ini lebih direkomendasikan? Cimoy, kamu memilih mana? Memilih yang wadah plastik atau yang memilih yang wadah keramik? Kita biarkan dia milih ya. Nah, kan akhirnya menyingkir sendiri setelah tahu ini dua-duanya kosong. Jadi, dua... Molo mau makan juga? Abis ini kita makan bareng ya. Oke, tapi Molo menyingkir dulu. Ya, wadah aluminium dan wadah piring kaca atau geling ini, Cat Lovers, adalah material yang mudah dibersihkan dan tidak akan menyimpan bakteri. Oh ya, tadi saya lupa. Katanya, kalau anak bulu kita sering ada jerawat-jerawat di bagian mulut atau dagunya, itu kemungkinan terjadi adalah karena kita memberikan makanannya dengan wadah plastik. Karena jerawat yang muncul di anak bulu kita itu adalah sisa bakteri yang tersimpan di dalam wadah plastik ini. Jadi, kalau Cat Lovers punya anak bulu yang ada gejala-gejala jerawat, gitu ya, ekni di bagian-bagian depan seperti hidung, mulut, ataupun dagunya, kemungkinan Cat Lovers harus mengganti wadah makanannya menjadi wadah makanan aluminium atau piring kaca. Karena ini mudah dibersihkan dan tidak akan menjadi tempat bersarangnya bakteri. Yang paling penting, Cat Lovers, apapun bahannya ya, kalau memang tetap mau pakai bahan plastik adalah kita harus menjaga kebersihannya. Jadi, sebisa mungkin setiap hari dicuci dulu, dikeringkan dengan baik sebelum diisi wet food, dry food, ataupun raw food. Nah, yang kemarin banyak nanya itu adalah wadah makanan yang ini, Cat Lovers. Jadi, ini adalah wadah makanan favorit saya. Saya suka sama wadah makanan ini, kenapa? Karena bahannya adalah aluminium yang gampang banget dicuci. Selain itu, dia nggak terlalu besar. Karena saya ngasih makannya dalam porsi kecil, ini akan membuat makanannya berkumpul di tengah, jadi nggak kayak makanannya kosong gitu. Dan ini bisa terpisah. Dan yang saya suka, karena ini ada kakinya, jadi wadah makanan ini lebih tinggi dari wadah-wadah makanan lain. Dan kalau anak bulu kita makan, dia tuh nggak perlu terlalu membukuk, terlalu dalam, Cat Lovers. Dan ini adalah kesukaannya mereka. Oke, saya tadi janji mau ngasih tahu ini saya beli gimana ya. Oke, Cat Lovers, ini saya beli di Jakarta. Bukan endorsement, karena ini saya beli bayar sendiri. Tapi saya berbagi aja ya, ini saya beli di Pet Kingdom. Tokonya ada di Alam Sutra, saya belinya di toko yang di Kemang Village. Tapi kalau Cat Lovers mau cari online, kalau nggak salah ada di marketplace juga, Pet Kingdom Indonesia. Bisa juga intip Instagramnya, at Pet Kingdom ID, atau at Pet Kingdom ID. Sekarang kita sama-sama lihat Pito, Molo, Leon, dan Cimoy. Makan bareng yuk! Nah, sekarang mari kita mulai segala kerusuhan ini dengan makan bersama Pito, Molo, Leon, dan Cimoy. Ini wadah makanan yang saya pakai adalah wadah makanan ini, Cat Lovers. Saya biasanya langsung pecah dua, gitu, siria makanan, supaya mereka nggak berebutan. Dan makanannya tetap saya simpen di wadah plastik, tapi karena ini nggak langsung kena sama mereka, jadi nggak akan terkontaminasi, ya. Oke. Oh. Oh, nggak mau. Makan bersama. Lihat deh, Molo hari ini lagi nggak terlalu pengen makan karena kayaknya udah kenyang. Jadi biarin aja ya. Sementara Cimoy, Pito, sama Leon mau makan. Coba saya kasih ini ke... Kalau dia nggak mau makan, nggak saya paksa ya, Cat Lovers, ya. Sementara Cimoy, Pito, sama Leon, dan Cimoy. Iya, semoga pilihan wadah makanan yang kita gunakan untuk memberikan dry food, wet food, atau raw food ke anak bulu kita ini bisa membuat mereka menjadi lebih sehat dan gembira. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua waktu luang yang sudah diberikan pada perkembangan channel Kucing Om WP ini untuk semua yang selalu menonton semua video di sini. Iya. Rusukkan ya, Cat Lovers, ya. Iya. Untuk semua yang sudah selalu nonton, terus juga untuk semua yang udah selalu ngasih komen dan ngasih jempol untuk channel Kucing Om WP ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa tonton semua konten video di channel Kucing Om WP ini dan aktifkan notifikasinya supaya bisa mendapatkan pemberitahuan setiap kali ada video baru di sini. Salam untuk semua anak bulu di mana-mana. Saya Willy Priyako. Bye-bye.